Halo guys, welcome back with my youtube channel Saraha Nah di video kali ini aku kedatangan temen aku namanya Sabrina Sabrina, dia temen SD sama SMP aku Nah jadi kita disini bakal nge-review Takoyaki Gemoy dulu Sambil aku bakalan nanya-nanya ke Sabrina Itu tentang ya ngapain aja sekarang Dan mungkin ada juga tips-tips buat kalian nih Oke langsung aja ya Oke jadi sekarang aku bakalan nanya nih ke Sabrina Kan sekarang nih banyak banget nih orang yang mungkin nanya Gimana sih ngelatih skill bahasa Inggris kita itu? Gitu Biar kita itu tau lah paling nggak paham gitu bahasa Inggris Kita tuh kayak gimana gitu Kalau aku dulu Nih aku jujur ya aku nggak les Nih orang Iya orang tuh nggak ada yang percaya aku nggak les Jadi Aku motivasi aku dulu Pengen belajar bahasa Inggris itu Jadi aku pas kecil kan suka nontonin orang travel gitu ya Aku nanya ke mama aku Mah emang kalo misalnya Mau keluar negeri harus bisa bahasa Inggris? Terus kata mama aku Oh iya harus bisa bahasa Inggris Kalo nggak ya nanti bingung gimana di jalannya Nah dari situ aku kayak Wah betul aku harus belajar dong Pokoknya pas kecil aku kayak Terobsesi banget gitu Terobsesi pengen ke luar negeri, pengen ke Eropa, pengen jalan-jalan Pokoknya Mimpi aku pas kecil tuh itu gitu Terus Pas gede Latihan-latihan-latihan Ya udah deh Tapi aku nggak pernah Itu motivasi aku ya yang pertama Nah tapi aku nggak pernah les Dan aku kalo, nih jujur aja nih Emang aku bandel banget sih anaknya Aku Kalo ditawarin les pun Kayak males gitu loh Kayak males gitu Kayak istilahnya ya Udah kayak contoh Waktu dulu kan sekolah gitu Pasti juga jadwalnya juga banyak Ditambah lagi les Jadi makin full lah gitu jadwalnya ya Nah abis itu Jadi aku latihan itu dulu Nggak tau kenapa ya Dulu latihan itu Aku juga nggak tau kenapa bisa-bisa Tiba-tiba jadi semangat banget Dulu aku latihannya itu pake Nonton film Tapi aku belum Belum Aku belum tau kalo Misalnya itu juga ngelatihan aku Jadi kayak nggak sadar gitu loh Jadi kayak bisa gitu Aku tuh aku nonton Dulu aku nonton judulnya Strawberry Shortcake Itu favorit aku banget Itu favorit aku banget Pas kecil aku suka banget nonton itu Bahkan pas dulu tuh Kan aku Kan dulu Magdi tuh pernah ngeluarin merchandise-nya kan Merchandise Strawberry Shortcake Nah sama Aku pernah diajak Pokoknya ditentri makan Nah merchandise-nya itu Makanya aku seneng banget Waktu ditentri makan Karena dapet gantungan kunci itu Oh gitu Jadi Dari film gitu ya Mungkin kayak kita Dari kecil tuh udah suka Model nonton film-film Kayak gitu gitu kan Kayak kartun Kan banyak banget juga kan Yang mungkin anak kecil suka kartun Nah tapi ini Kamu yang kamu tonton itu Kan biasanya kita Tau ya Translate-nya itu Kita mau bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Kalau kamu tuh Tipikal nonton yang cuman dengerin Bahasa Inggrisnya aja Tapi translate-nya Indo Atau gimana? Aku nontonnya Pakai translate Biasa Kayak orang nonton biasa Jadi aku nonton Nih Aku banyak cita tulis lagi Jadi kan aku terobsesi banget Pas kecil kan Jadi pas SD kelas 1 Kan aku belum Belum pindah nih Pas di swasta Belum ketemu sama Sarah Kalau Sarah kan di negeri Sama kayak aku Jadi aku Waktu duduk di swasta Kan perkenalan diri Aku pede banget Aku naik ke Naik ke Kan orang Disuruh naik ke ini kan Kalau misalnya di kelas kan ada Kayak Kayak panggungnya gitu tuh Oh iya iya Kayak ada apa sih Yang baloknya itu Iya pokoknya ya buat Kayak kita Kayak ada tangganya gitu kan Terus aku naik Hai guys My name is Sabrina Oh iya aku Tapi disitu ada Orang-orang gak Maksudnya di sekitar kamu gitu Enggak Kamu sendiri aja di ruang Dinaik di podium itu kan Kayak podium gitu kan Iya sendiri 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 Abis itu Guru aku nanya Emangnya dirumah Pake bahasa Inggris Enggak Sampai nanya mamah juga Iya mamahku Ape kaget juga Ya ampun ini anak gitu Jadi ambisinya itu ada ya Ambisi kamu itu maksudnya Untuk mempelajari bahasa Inggris itu ada Iya Iya Dulu tuh semangat banget Semangat banget Kayak Ah gak tau deh pokoknya Terofsesi banget Terus aku juga belajar Kan dulu jaman-jaman di Justin Bieber tuh Jaman-jaman 2007-2008 Jaman-jaman di Justin Bieber Sama Taylor Swift Ya kan Taylor Swift juga masih baru-baru banget tuh Baru-baru terkenal Aku suka nontonin tuh dulu Waduh ngefans banget sama Justin Bieber Jujur Dulu ngefans banget sama Justin Bieber Terus Udah Tapi masih ngefans sama Tapi Abis itu Gatau kenapa Gak ngefans Gak ngefans lagi Mungkin karena Mungkin dulu dia dramanya banyak kali ya Ehm Kayak Terlalu banyak Ehm Terus juga Ya pokoknya gitu deh Ada drama-dramanya Akhirnya Terus aku juga ngefans sama Ehm Grayson Chen Aku ngefans banget sama Grayson Chen Pas udah ngefans Udah-udah lama Nah Jadi aku tuh Dulu Aku juga gak ngerti Kalo misalnya orang Kayak orang bule ngomong tuh Aku gak ngerti Tapi Aku tuh suka nontonin Justin Bieber Kayak Justin Bieber misalnya Behind the scenes-nya Aku suka nontonin Terus lucunya tuh Kan Karena kan Yang pake komputer itu bukan cuma Aku Ya kan Kakak juga Jadi aku main komputer tuh Ada kakak disitu Kakak tuh suka ngeledek Eh emangnya lo ngerti Gitu Tapi Biasanya emang Orang sekitar kita tuh Kalo kita Itu kadang yang bikin kita Gak berani untuk speak gitu Tapi aku Kan aku pas kecil Sengah banget kan Pas kecil aku kayak pede banget Pokoknya aku tuh pas kecil pede banget deh Pede dulu deh pokoknya Iya pede dulu Pede dulu Pede banget Pas Ditanya kayak gitu Aku mulai bilang gini Ngerti lah Gitu Langsung Langsung Ngeteng gitu Padahal gak ngerti Gak ngerti pas kecil Jadi kita jawab aja lah dulu ya Iya Jawab aja dulu Fake it till you make it Asik Asik Terus juga aku belajar dari lirik Sama buku Tapi kalo misalnya paling bagus Menurut aku ya Menurut aku paling bagus itu Belajar dari buku novel Karena buku novel itu banyak banget Kata-kata yang susah Kata-kata yang ribet Jadi aku Tau Tau belajar gitu tuh dari novel Dari novel Jadi dulu aku tuh suka Baca Diary of Wimpikit Pasti ada yang pernah denger di Diary of Wimpikit Dulu aku pernah punya bukunya satu Aku kayak Eh ini apa Aku bener-bener Aku juga masing-masing masih berantakan Iya Ini apa Gitu kan Gitu gak ngerti Jadi dari Dari buku itu Aku juga jadi belajar banyak banget Gitu Banyak banget kata-kata Dan juga bukan Bukan cuma buku sih Dari film juga Masih film Terus juga Dari lagu Aku juga Kan aku seneng banget nih Dari lagu Taylor Swift Gata Taylor Swift Liriknya bagus-bagus banget Jadi dari lirik itu Aku belajar gitu Buat Apa Biar lebih ngerti lagi Biar lebih paham lagi Maknanya apa Aku juga seneng Tapi paling Paling banyak Aku belajar itu Dari film Dari film Dari film Aku seneng banget Nonton film Nonton film Nonton film Wah seneng banget ya Kalau udah nonton film itu Seneng banget Jadi juga ngelatih gini juga ya Kayak kosa kata-kosa kata baru Gitu kan Jadi kita bisa Belajar nih Dari film itu kan Kalimat-kalimat Dan cara pengucapannya kali ya Juga lebih Apa Kita bisa belajar lagi Gitu ya kan Terus kalo Aku mau nanya nih Kalo buat lagu Yang kan tadi kamu bilang Salah satu Cara kamu belajar itu Dari lirik lagu Nah Berarti Kamu suka dengerin Lagunya Taylor Swift Nah itu kamu cari liriknya Terus kamu artin sendiri Atau emang kamu Cari nih lirik dan artinya gitu Terus kamu Pelajarin mulan gitu Gimana Nah Jadi pas awal-awal itu kan Jadi kan aku belajar Kayak campuran gitu nih Aku belajar ini Belajar itu Jadi aku belajar Awal emang dari lirik dulu Aku belajar Emang aku reset dulu Dulu awalnya reset dulu Tapi kan Dulu gugut reset tuh Gak sebagus sekarang kan Iya Jadi kayak gugut reset tuh Resetnya ngacak gitu Iya Iya Kadang kalo kita Kalo kita cari gitu kan Nih Kok gak nyambung Gitu kan Jadinya Iya Aku dulu Kayak Kok gak nyambung gitu ya Akhirnya aku ngertiin sendiri Dan akhirnya aku bisa Jadi ngerti gitu Karena aku penasaran juga Sebenernya lagu ini tuh Ngapain sih Lagu ini tuh apa Gitu Kenapa di nulis lagu itu Gitu Dan aku dulu nih Aku tuh dulu ngefans sama Taylor Swift Gara-gara Lagunya dia yang Love Story Oh iya Iya Itu tuh Baru banget di TV Pokoknya Pokoknya Setelah Love Story Terus You belong with me Pokoknya itu tuh Kayak bener-bener Kayak nempel banget Oke Jadi Kalo metode Belajar Bahasa Inggris Kamu tuh kayak gitu ya Baca buku novel Ya mungkin Istilahnya kita juga Bisa nandain juga kan Kalo di novel kan Pasti banyak banget tuh kan Kosa kata-kosa katanya Gitu Nah terus Abis itu Kamu pernah gak sih Maksudnya Untuk latihannya gitu Untuk Mendalaminya lagi Kamu kayak ngomong gitu Sama mungkin orang luar Atau Ya gitu lah Kayak kenalan gitu Terus kamu Kayak gitu Biar ngelatih Itu tuh tetep Ingat gitu kan Ada yang kalo kita udah belajar Kayak gitu aja Terus kalo gak kita Ulangin lagi Nanti gak kita praktekin Kan nanti Bakalan lupa Gitu Jadi Aku ngobrol sama foreigner itu Pas Dulu Kan aku berenang Ya kan Nah Berenang di Sitra Grand Aku lupa sih Tidak berenang Pokoknya itu udah ada Namanya Sitra Sitranya Di apartemen gitu Jadi kayaknya Itu perumahan Terus ada kolam berenangnya gitu Nah terus Aku sama temen aku tuh seneng Berenang disitu Jadi Kan ada Orang nih dari luar negeri Dia bilang gini ya kak aku Nak itu tuh Ada Bule Ajakin ngobrol Gitu Ada bule Ajakin ngobrol gitu kan Terus aku Bilang Mana gitu Wah anak kecil Pokoknya Seneng banget Kalo aku sih Ingatnya dulu aku seneng banget gitu Kalo ketemu bule Pas kecil Mana 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 Aku mau ajak ngobrol gitu kan Saking ambisiusnya ya Iya saking seneng banget Pokoknya seneng banget gitu kan Nak Itu tuh Ajak ngobrol Mana mana Oh iya Jadi aku nanya Amma dia gitu kan Dulu waktu itu dia berenang sama anaknya Anaknya cewek Nakcil Dulu dia berenang sama anaknya Anaknya Terus Temen aku nanya Nah coba tanyain Dia punya anjing apa engga Gitu Oke gabut banget Pertanyaannya Terus dia bilang Engga dia gak punya anjing Pokoknya ya gitu-gitu aja Cuma Aku kayak Antusiasa aja gitu Berenang Wah baru banget gitu kan Kapan lagi nih ngobrol Itu udah-udah pertama kalinya Aku ngobrol Terus berarti Kita harus yang kodol itu Memberanikan diri ya Kan ada kadang Kayak Binder gitu Kayak Yang penting Emang udah belajar Gitu kan Kayak gak usah dipraktikan lagi Gitu Jadi ini mesti dibenerin Ini mesti dibenerin Gitu Jadi bukan sesuatu yang Aduh malu nih Gak deh gak ngobrol lagi Jangan Dia juga gak akan inget Iya bener-bener Jangan terlalu diambil Ininya gitu ya Kayak Is Udah kapok gitu Kamu lagi gitu Oke Jadi kayak gitu guys Terus Aku punya temen Sampai sekarang aku mesti temenan sama dia Aku punya temen Di Malaysia Namanya Fiang Nah aku ngobrol sama dia tuh Ngobrol panjang lebar Gini 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 Pokoknya Ya ngobrol panjang lebar deh Nah aku Nge-fans sama Greson Chan tuh Dari pengaruh dia Tapi aku kenal sama dia itu Dari buku Dario Pimpikit Jadi Kita sama-sama suka buku itu Terus Dia juga Nonton Kan ada filmnya juga tuh Jadi dari pengaruh itu ada bukunya Ada filmnya Nah jadi dia nonton itu juga Nah terus Dia Aku lupa sih Kayaknya aku yang nge-add Iya aku yang nge-add Terus aku ngobrol gitu sama dia Karena menurut aku dia orangnya seru gitu kan Lalu sekarang dia masih Masih temenan Sama aku Jadi sampai sekarang masih Hubungannya masih baik lah ya Ya gitu Alhamdulillah Tapi biasanya kan itu kan Kamu temenan sama orang Malaysia ya Biasanya kamu Apa Berbahasa Cara ngomong kamu sama dia itu Dimix Atau kamu ngomong bahasa Inggris aja gitu Sebenernya Aku ngomong bahasa Inggris aja Jadi Bahasa Inggris aku juga masih yang muradul pas itu Jadi kayak Masih gak ngerti penggunaan To be Aku masih gak paham Terus Aku juga Kalo verb itu kan ada yang ditambahin S Sama ada yang gak Nah aku kayak Yaudah gak salah aja gitu pakenya Jadi Jadi lucu nih kan Aku ngobrol nih Ngobrol udah lama Abis itu Pernah tuh lost contact ya kan Lost contact Abis itu Nah pas Sekarang ketemu lagi Udah Udah beda banget deh Pokoknya dia udah beda banget Nah Abis itu Aku ngeliat Aku ngeliat dulu kan Pas Cara Cara nulisnya Cara Pokoknya Pokoknya masih berantakan banget Emang Kalo dibikin Mirma Agak cringe juga Cuma ya Yaudah kan Namanya kita kan belajar ya Pasti bikin salah Yang penting Kita gak bikin salah itu dua kali Nah bener banget tuh Yang tadi dibilang sama Sabrina ya Itu juga Misalnya kayak Kita ngelakuin kesalahan Ya Intinya kan kita udah belajar Dari kesalahan kita itu kan Tapi Kita jadi tau Oh Salah saya dimana Jadi saya harus bisa upgrade lagi nih Kayak gitu kan Oke Terus ada lagi Mungkin Yang Selain itu Yang kamu praktekkan gitu Jadi Sampai sekarang Aku kan Aku Dari Dari kecil punya mimpi buat jalan-jalan kan Sampai sekarang pun aku masih pengen jalan-jalan nih Jadi aku Sampai sekarang aku nyari temen buat bisa aku ajak jalan-jalan nanti Oh Jadi aku nyarinya tuh Aku Aku emang pake beberapa aplikasi Satu itu Satu itu Batlet Batlet B-O-T-T-L-E-D Batlet Tulisannya jalan-jalan gitu Aku nyari temen disana Oh gitu Jadi aku nyari temen Abis itu Aku cari Jadi Batlet itu tuh Kayak random gitu loh Kayak ngacak gitu guys Jadi kalo misalnya Kamu Misalnya Jadi dia bukan kayak Facebook Bukan kayak Instagram Jadi kayak Dia tuh Nulis surat nih Kita nulis surat Abis itu kita lempar Nah nanti Surat itu Kekirim ke negara mana gitu Jadi acak gitu random Iya Random gitu Jadi random gitu Jadi Aku juga nyari temen-temen yang Nanti aku bisa temuin gitu Jadi aku Kesana juga gak Bingung mau ngapain gitu Aku juga bisa Aku juga bisa dapet referensi Mau kemana Karena temen aku ada disana gitu Oh gitu Terus nih Kan itu kan Tadi aku belajar yang lama ini Terus Kamu udah Ini gak sih Kayak Untuk mengupgrade Kemampuan Bahasa Inggris kamu Kamu udah ikutin Belum kayak Beberapa kompetensi Tentang Bahasa Inggris Contoh mungkin Kayak Apa ya Kamu Masuk ke dalam English Club Atau yang Lain-lain Kayak gitu Hmm Dulu pas SMB pernah ikut lomba Tapi emang lagi naas banget sih Kayaknya Emang udah cape juga Jadi aku pernah ikut lomba storytelling nih Ini lucu banget ceritanya Jadi Aku kan Pasal terakhir Dan Abis itu Ruangan Ruangannya itu tuh udah gak tutup gitu Maksudnya udah kebuka Orang-orang kan udah pada pergi Gitu kan Aku terakhir kan Pintunya udah kebuka Kebuka Nah pas aku storytelling tuh Gak kedengeran suaranya Padahal aku udah teriak-teriak Aku udah Udah Jadi suara aku tuh Kehalang sama suara dari luar gitu Oh jadi Karena Pintunya gak ketutup Jadi kan Rame tuh kan Di luar Jadi suara kamu tuh Kesaing sama Suara yang dari luar itu kan Aku udah teriak-teriak Aku udah Pokoknya capek banget Mungkin emang Ini sih ya Bukan Belum rezekinya Gitu lah Oke Terus kamu Pernah gak sih ada keinginan Untuk Kamu suka banget ya Bahasa Inggris Kayak Mungkin meneruskan untuk Milih Kayak jurusan bahasa gitu Enggak Oh enggak Jadi Lucu sih Kan Jadi pas SMK gak dapet nih Gak dapet Gak dapet apa-apa Pas SMK Ikut lomba Menam Nah abis itu Kan kalo misalnya Di sekolah aku tuh Di SMK aku yang lama Suka banyak banget kan Ehm Kayak Apa sih Ojek-ojek online Lagi mangkal gitu kan Terus Ehm Aku Kayak suka ditanya gitu Gitu kan Abis dari mana Gitu kan Biasanya namanya juga Ini kan Iya Biasa bahasa basi lah Gitu ya kan Jadi kayak Nanya-nanya aja lah Kayak itu ya Ehm Abis dari lomba Gitu kan Nah Ehm Jadi lucunya gini Jadi ada salah satu orang Bapak 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 ini tuh Dia dulu Kerjanya pelayaran Jadi dia kayak keluar negeri Gitu Aku juga gak tau sih Jadi pokoknya dia cerita Dia kayak gitu Pokoknya dulu Saya tuh berlayar Ke Gatau kemana Cuma dia cerita gitu Gitu kan Pokoknya keluar negeri deh Cerita gitu Terus Ehm Gatau kenapa Tiba-tiba nih Ehm Aku juga udah lupa sih Ehm Insidennya Kenapa itu Mungkin aku udah lupa deh Tiba-tiba Tiba-tiba Dia ngetes aku Oh ngetes Bahasa Inggris Ehm Dia ngetes aku Oke Dia ngetes aku So you think you're good in English? Hmm Try to spell your name Hmm Emangnya kamu Jadi kamu jago bahasa Inggris Coba eja nama kamu Tapi dalam alfabet Inggris Dia gak sih kan Jadi dia emang juga Mau ngeliat dari basicnya juga ya Biasanya kan Ya spelling Inggris itu kan Pasti itu juga termasuk ke dalam Pemberajarannya basic kan Ya terus Ya terus aku spell S H A B R I N A A N A Sorry Salah N A gitu kan Terus dia Oh iya kamu Kamu bener ya Gini-gini Soalnya biasanya orang Kalo belajar itu Mereka gak ngerti Cara spell namanya Tapi kamu ngerti Aku kayak Penting banget gak sih spelling nama Iya bener-bener Penting banget gak sih spelling nama Kayaknya sih penting ya Iya Karena kayaknya gini ya Mereka itu Kan kita gak bisa tau juga ya Mereka pengen menguji kita bener gak sih Gak cuman Kan ada yang belajar dari Ini aja ya Kayak praktek Percakapannya aja Gitu kan Tapi Untuk spell namanya itu tuh Juga Mereka gak Belom tau gitu Apanya Harus mengucapkan itu secara sempurna gitu Istilah secara baik lah gitu kan Kayak gitu Oh kayak gitu jadinya Iya Aku jadi kayak kaget Aku tiba-tiba ditanya gini Aku shock gitu kan Ya udah Akhirnya ya udah gitu Hmm Gitu Jadi Kalo misalnya menurut aku ya Yang aku tahu Update tadi Yang Sabrina bilang itu Belajar kita itu sebenernya Yang paling penting tuh Percaya diri aja ya Karena kan banyak sekarang juga yang minder gitu Satu lagi Apa tau Kita kalo belajar Kita misalnya nih Misalnya kayak Kita ngerasa kalo bahasa Inggris itu berat Nah kita tuh jangan ngerasa kalo bahasa Inggris itu berat Hmm Kita Jangan Jangan sampe gak suka sama pelajaran itu gitu Jangan Ketika kita mau belajar tuh kayaknya berat banget Jangan Nah Pokoknya Kalo mau belajar itu Menurut aku sih Menurut aku sih Yang paling penting Itu niat Soalnya aku pun Aku gak les Aku gak apa-apa Aku atau tidak di rumah Aku niat aja gitu loh Kalo misalnya Menurut aku Kalo orang niat Pasti bisa Tapi kan orang kebanyakan tuh Pengen belajar nih Hari ini Besok nih Dia Kayak udah Udah di Misalnya Ketemu soal yang berat Nah dia langsung Langsung ngedown gitu Nah kita tuh jangan sampe kayak gitu Kalo misalnya emang kita mau Kita mau menguasai satu bidang nih Ya kita harus Harus Yakin gitu Kita tuh bisa Tapi kebanyakan orang tuh Ah udah deh Ben aja gitu Gini aja gitu Nah itu kadang yang salah Kalo menurut aku Kita tuh bukan gak bisa Tapi kita itu belum bisa Gitu Jadi bukan Tidak Tapi belum aja ya Kalo belum itu kan Pasti nanti ke depannya bisa Gitu kan Tapi kalo udah enggak Pasti kan Istilahnya yaudah Kita udah mengakui diri kita tuh Udah gak bisa gitu Kayaknya Aduh udah deh Kayak udah udah deh Kayak udah udah deh gitu Kayak udah nyerah dulu Ya bener-bener banget Ya bener-bener banget Itu bagus banget sih ya Bisa memotivasi kita juga nih Biar bisa pinter lagi dalam Mengasah bahasa Inggris kita gitu kan Nah terus kita ganti topik nih Topik yang kedua Sebenernya aku juga cuma nanya Dua pertanyaan sih Topik yang kedua itu Mungkin kamu bisa gak sih ceritain Kan Mungkin disana itu Ada yang punya hobi menulis Atau apa Menurut kamu Apa sih Keuntungan dari Kalo kita itu Suka hobi dari menulis itu Gimana Keuntungannya kalo sekarang Banyak Kalo menurut aku ya Menurut aku tuh udah banyak Karena Satu Perform nulis itu udah Udah dimana-mana Kayak Kwiku Wetpath Novel Me Innovel Good Novel Joy Lada Itu tuh udah banyak banget Sama KBM Itu udah banyak banget Apa Platform-platform buat Kita self-publishing gitu Jadi Selain kita Nyalurin Bekat Jadi buku kita tuh Gak cuma jadi draft aja Kita bisa juga Ngirimin Apa Naskah itu Biar dapet kontrak gitu Oh gitu Jadi Menurut kamu Kalo dengan menulis itu ya Kan ada orang yang punya tingkat emosional Itu kayak Berbeda-beda ya Ada yang Dia mengungkapkan Ada yang lebih ke Ya udah nih Dipendam aja gitu Kalo menurut kamu Bener gak sih Dengan menulis itu Kita bisa menyalurkan Emosi kita Mungkin Cerita pengalaman hidup kita Disitu Jadi kita juga lebih Tenang gitu loh Jadi kita lebih Refresh aja di diri kita gitu Lebih lega Lebih lega Satu Satu itu Kedua Aku juga nyari Nyari cuan Sambil nyambi gitu Maksudnya Jadi aku Punya pegangan lain lah Gitu misalnya Nah kalo misalnya Nulis buat Ngekspresin Emosi Iya Karena aku kan Tipikal orang yang Susah gitu Buat Kayak Ngekspresin emosi Jadi aku tuh Biasanya ekspresinya dengan nulis Nah Atau misalnya Aku punya Punya ucapan yang Aku gak bisa sampaikan ke orang lain Aku biasanya nulis Gitu Jadi lebih enak ditulis Ketimbang diunggapin langsung Gitu Jadi lebih Enak aja gitu ya Kalo kita itu Nulis gitu Terus Kalo menurut kamu Kan Kita nih kalo nulis itu Harus gak sih Kita harus mempelajari secara detail Misalnya kita mau nulis-nulis aja Contoh Kita mau belajar nih Gimana sih cara bikin novel Atau mau bikin komik Atau apa Mungkin menurut kamu Itu kita harus Belajar secara detail lagi Enggak sih Untuk tau Mungkin bahasa yang baik Bahasa yang benar Yang sesuai lah sama Karakter-karakter Contoh di kata pengantar Mungkin kita harus Tau Itu Ya istilah harus pelajarin lah Bagian-bagian dari Struktur dari novel Ataupun Yang punya kita tulis nanti Gitu Nah iya Jadi Aku kan ikut komunitas nih Ini aku cerita ya Aku ikut komunitas Terus Kalo di komunitas itu Suka banget Sekarang kan banyak banget tuh novel-novel yang gak bagus gitu kan Ya Nah kita tuh sering ngebahas itu Kayak novelnya kurang reset Atau novelnya Misalnya mengandung Yang gimana gitu lah ya Mengandung yang Yang enggak-enggalah Nah kita tuh suka bahas itu Biasanya Kayak Kita ngulas Ini tuh Sebenernya Kalo misalnya Kayak gini Kayak misalnya contoh nih Anak kelas Kelas 2 SMA Udah jadi CEO Itu kayak 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 gak make sense gitu kan Iya Dan itu jarang banget Tapi di novel Kebanyakan sering Kayak gitu gitu Terus sama kayak Misalnya Anak remaja Jatuh cinta sama psikopat Kan itu aneh banget kan ya Iya 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 Kayak jatuh cinta sama psikopat Iya 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 Emang gak takut dibunuh gitu kan Iya 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 Nah tapi Ntar dulu Nah Jadi Maksud aku disini Kita kalo nulis itu Emang perlu riset Perlu riset Jadi Kita bisa meyakinkan Pembaca kita Gimana nanti Ceritanya gitu Jadi Misalnya kita mau nulis Tentang Remaja Ya berarti Kita nulisnya Resarian remaja Enggak mungkin Kita nulis remaja Terus kita Nulisnya Ibu ibu Iya Walaupun ada sih emang Remaja yang mungkin Udah jadi seorang ibu Atau gimana Gitu kan Nah tapi Gini Gini lagi Kalo misalnya kita mau nulis Menurut aku Emang nulis aja nih Pokoknya ide kalian tuh Ide Ide kalian apapun itu Dituangin aja Nah kalo udah dituangin Nanti direvisi lagi Ini tuh udah bener belum ya Kayak gini Ini tuh Udah bagus belum ya Jadi Jangan 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 ngerasa Kayak Terbatasi lah Jangan ngerasa Kayak Aduh gue belum bisa nih Nulis ini Gue belum Belum kayak Belum paham Gue belum tau strukturnya Jadi menurut aku tuh Kalo mau nulis Nulis aja Pokoknya ide apapun Atau perasaan apapun Yang kita punya Yang mau kita tulis Tulis aja Nanti kalo misalnya Udah selesai nih Udah satu draft Jadi Kita revisi lagi Ini tuh udah bagus atau belum Gitu Nanti Jadi dari situ juga Kita belajar Kita belajar Oh ini gini ya Oh ini gini Dan juga Kita jangan sampai Jadi penulis yang anti kritik Karena menurut aku Kritik itu Penting Buat kita belajar Gitu Jadi kan Sekarang juga Mungkin banyak ya Orang yang Gak setuju sama Misalnya di kritik orang gitu Jadi Intinya itu sebenernya Kritik itu perlu kan Untuk Untuk mengetahui Kita tuh udah sampai mana nih Gitu kan Gitu Terus Mungkin itu aja kali ya Yang aku tanyain Dua itu Karena kan itu bener-bener Sangat Bisa mungkin memotivasi kalian Yang mungkin kalian suka nulis Hobi nulis Terus kalian itu punya Kemampuan buat Belajar bahasa Inggris Yang Lebih mendalam Tapi kalian itu Gimana ya Sekarang kan juga banyak gitu Yang malu ya Jadi kayak Malu gak mau mengekspresikan Ininya dia Iya itu jangan sampai Jangan sampai Kita kayak malu Kita takut Justru Dengan kita takut Kita malu Kita malah jadi gak tahu Kemampuan kita tuh dimana Bener-bener banget tuh Jadi Terus kita juga gak usah Takut banget ya Untuk cari temen Mungkin istilahnya Untuk belajar Kan istilahnya Tujuan kita juga untuk belajar Iya Tujuan kita kan buat belajar Iya Jadi Sebenernya Kalau juga aku bolehhinin ya Kan sekarang Sabrina ini juga kan Dia kegiatannya itu Di rumah Dan Istilahnya kamu kayak Gepier gitu kan Nah Tapi kamu Mengisi kegiatan kamu itu Dengan menulis Jadi istilahnya produktif juga ya guys Produktif juga loh itu Ada orang yang maksudnya Ya udah lah Lu memilu untuk Gepier Udah Gepier Ngapain gak gitu kan Tapi Produktif juga Makanya Istilahnya kita perlu Penting banget nih Kalau kita itu Mencari kegiatan hal-hal positif kan Kalau misalnya Kita Kayak gitu Gitu Mungkin itu Cara kita untuk Menekuni hobi kita gitu kan Kalau kamu tuh Hobi juga gak sih Nulis gitu Itu hobi kamu gak? Iya itu hobi aku Dari dulu? Dari SMP Jadi aku Suka Tapi aku gak pernah publish Gitu Aku suka Baca fanfic Fanficnya Grayson Chen Grayson Chen Grayson Chen Berapa kali ini disebut Grayson Chen Kalau lu nonton ini Lu nge-fans banget sama lu Ini ya Ini harus didengar Harus didengar ini Iya 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 Terus? Nge-fans banget kan Sampai dulu tuh halu Gimana sih namanya Fangirl-fangirl gitu kan Halu banget Halu banget Pokoknya sampe kayak Kan kalau wetpad kan Dulu masih bisa nyimpen banyak banget tuh buku Gak kan Jadi semua Semua buku Yang ada di wetpad Fanficnya Grayson Chen Aku simpen Semuanya nanti Aku baca Gitu Jadi ya Halu-halu gitu deh pokoknya Bener saking fansnya Iya kecanduan banget Oke Kecanduan loh katanya Terus Mungkin Kan Yang kayak tadi kan Udah kamu kasih tau ya Beberapa tips Dari mungkin Menulis Sama beberapa tips Dari Ini Bahasa Inggris gitu Cara kita Meng-upgrade kemampuan Bahasa Inggris kita Nah Jadi So thank you For watching my video Bye bye Daaah